Boy William pingin serius dengan Ayu Ting Ting, Oma Lezuar di auto wanti-wanti sang cucu soal perbedaan latar belakang. PEMBICARA 1 Oma Lezuar di nenek dari Boy William tampak mengingatkan sang cucu soal kedekatannya dengan Ayu Ting Ting. Sebagai mana diketahui bahwa belakangan ini Boy William menunjukkan ke publik kedekatannya dengan sang pedangdut Ayu Ting Ting. Tampaknya Boy William sudah nyaman dan ingin melanjutkan hubungan kejenjang lebih serius dengan Ayu. Namun hal ini langsung menarik perhatian dari sang Oma. Ya, Oma Boy William ingin sang cucu untuk berpikir lebih matang lagi dalam memilih pasangan. Ia tak mau cucunya sudah salah mengambil keputusan karena terlalu terburu-buru dan didorong oleh orang lain. Karena Oma orang tua jadi segalanya mau tahu dan mau kasih masukan ke Boy. Karena Boy sama Ayu kan beda latar belakang. Jadi harus dipikirin benar-benar kita sebagai orang tua kan gak mau anak sampai terjadi apa-apa. Pendapat Oma mah jangan kamu dengan berita dari mana-mana sehingga kamu jadi gitu. Jangan dipikirin dulu. Jangan sembarangan beber Oma Lezuardi. Di sisi lain Oma Lezuardi merasa bahwa Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang sangat baik. Ia juga melihat sang biduan sebagai orang yang sederhana dan juga perhatian. Emang Ayu Ting Ting orangnya mah baik, sederhana, terus orangnya gimana ya? Peduli gitu sama temen, baik deh. Namanya orang udah punya anak ya dipikirannya udah dewasa, ujar Oma Lezuardi. Coba aja dipikirin dulu deh sama kamu Boy, sambungnya. Boy William mengutarakan alasan sebenarnya dirinya memboyong Ayu Ting Ting ke keluarga. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Ayu Ting Ting telah datang menemui keluarga Boy William, termasuk sang Oma yang dikenal keras. Dalam percakapan bersama keluarga Boy William, Ayu Ting Ting tampak disambut dengan sangat baik. Bahkan Oma Boy yang dikenal tegas dan kaku tampaknya banyak bercanda dengan sang biduan. Lantas apa sebenarnya alasan Boy William memperkenalkan Ayu ke keluarga? Apakah hanya gimmick semata? Rupanya hal tersebut sudah biasa di kalangan keluarga sang presenter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayah Ayu Ting Ting todong jatah bulanan 300 juta rupiah dari calon mantu. Boy William beri reaksi begini. Boy William beri respon santai ketika ayah Ayu Ting Ting Abdul Rozak minta jatah bulanan 300 juta rupiah. Seperti apa tanggapannya? Baru-baru ini Boy William baru bertemu dengan Kiki Saputri. Pada bincang-bincang tersebut Boy William dan Kiki Saputri membicarakan kedekatan sang host dengan Ayu Ting Ting. Seperti diketahui saat ini publik tengah menyeruti hubungan Boy dan Ayu Ting Ting. Sayangnya ayah Ayu Ting Ting Abdul Rozak disebut memiliki kriteria calon mantu yang bisa memberi jatah bulanan sebesar 300 juta rupiah. Terkait itu Kiki pun menyinggung perihal ayah sang pedangdut yang kabarnya minta jatah bulanan tersebut. Cintanya dia sama keluarga tuh nggak dibuat-buat, semua buat keluarga. Bahkan kadang aku mikir, gue aja masih sering lupa sama orang tua kalau tek Ayu Ting Ting sama keluarga, kata Kiki. Jadi ya wajar ayah Rozak minta uang sebulan 300 juta rupiah tambahnya. Halih-halih merasa keberatan Boy justru setuju akan permintaan ayah Rozak tersebut. Sebab Ayu Ting Ting selama ini merupakan tulang punggung keluarga yang mampu menghidupi semua anggota keluarganya dengan layak. Gini kita lihatnya dari sisi ini ayah Rozak punya anak yang udah sukses. Dia udah bisa menafkahi keluarganya, ucap Boy. Bukan berarti matri, Boy menilai ayah Rozak hanya ingin putrinya diberikan kehidupan dengan layak oleh pasangannya. Mungkin orang lihat itu sebuah kematrian atau nggak? Mungkin itu yang realistis buat anaknya yang dari nol sampai sekarang bisa menghidupi keluarga full. Bahkan cucunya ayah Rozak tutur Boy. Jadi seorang ayah untuk mendorong dirinya sendiri, anak gue aja bisa, masak pasangannya nanti nggak bisa, imbuhnya. Lebih lanjut, Kiki pun merasa Boy dan Ayu Ting Ting memiliki kecocokan apabila telah menjadi pasangan. Alasannya selain memiliki paras yang cantik dan juga tampan, Kiki menyebut keduanya nyambung satu sama lain. Pertama-tama, sama-sama cantik dan ganteng. Terus kalian itu nyambung banget dalam segala hal. Tandas Kiki Sakutri. Terus kalian itu nyambung. Terus kalian itu nyambung. Terus kalian itu nyambung. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton